Hai semuanya, welcome to my first vlog Sekarang jam 5.53, gue bakal pergi ke New Zealand bentar lagi Gue bakal bikin vlog kali ya Kayak semacam vlog travel gitu sih Cuma ini pertama kali gue bikin jadi Mohon maaf, segala kesalahan gue oke Oke, pokoknya Stay tune terus, oke bye-bye Siap terbang bro Halo guys Sekarang gue udah di New Zealand, gue baru nyampe Jadi total flightsnya kita 3 jam, 3 jam setengah Di sini lebih dingin dan lebih di Melbourne Terus sekarang gue lagi mau ke hotel Nah, banyak cara untuk pergi ke hotel tuh Salah satunya adalah untuk naik nyawa mobil, taksi, atau naik shuttle Nah, gue nih pilih naiknya shuttle, soalnya ini paling murah Nah, gue gak tau nih, masih nunggu Nanti gue bakal review, nanti gue bakal review tentang shuttlenya Soalnya ini shuttle direkomend sama langsung oleh airportnya By the way guys, by the way guys, ini view di airport nih bagus banget guys Liat deh Ini cuma view depan airport loh, gila Bagus juga Oke, jadi pokoknya gue bakal coba naik super super shuttle ini Habis itu, we'll find out more Stay tune Oke guys, ini busnya Cuuuuh Sembilan orang Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di hotel Nah, hotelnya Topthorn Sekarang kita mau pergi makan Katanya sih, tempat makannya ini adalah best burger di New Zealand Jadi kita coba lihat apakah beneran enak view depan hotel guys Uuuuh Siuuu Oke guys Sekarang kita lagi di jalan Mau pergi makan burger Katanya sih burger paling enak ya di New Zealand Kita lihat aja Enak beneran enggak Uuuuh Oke guys, sekarang kita udah dapet menu nya Ini dia nih Resto yang katanya paling enak di New Zealand burger nya Dan sekarang kita udah dapet menu nya Katanya sih yang recommended yang ini guys Fert Deluxe Jadi gue bakal coba Fert Deluxe nya Terus Fert Burger nya juga kita bakal coba Oke Ditunggu ya guys Oh my guys, jadi tadi gue udah order Menurut gue untuk burger harganya lumayan normal sih ya 12,5 13,5 Which is Tadi kita beli yang which is Sama 15,5 Buat yang gede he sings the 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 selamat menikmati oke guys, jadi ada cerita lucu tadi jadi kalian kalau beli ini kalian harus bawa ke resepsionnya buat di sobek guys kalau gak di sobek, makanan kalian gak bakal keluar dari tadi kita udah menunggu setengah jumlah gak keluar-keluar makanya gue liat ada yang di sobek, ada yang gak gak taunya harus di sobek guys jadi kalian kalau beli, jangan lupa langsung kasih ke banyak biar di sobek, biar makanan kalian langsung dapet oke ini yang biasa guys gede banget nah, ini dia yang deluxe yang deluxe ya kita coba dulu how are you doing? bener-benernya kayak gak kering itu net beefnya masih juicy banget ada airnya sebuah enak banget oke guys jadi beneran ya tadi itu Verk Burger enak banget parah kalau dari 5 gue kasih 4,5 enggak enggak 4,8 kali 4,8 enak nah ini tuh ini tempat kalian harus banget dateng kalau kalian ke Queenstown ya Verk Burger dan di Queenstown ini deket-deket dari satu tempat ke tempat lain itu deket banget jadi kalian gak perlu pakai mobil dari tadi kita jalan juga cuacanya juga enak suasananya wah, kalian harus lihat view-nya dari tadi gunung terus gunung kota-kotanya dikit banget guys ini emang alamnya masih terjaga banget ya gila, bagus sih anyway sekarang kita bakal pergi ke tempat buat lihat pemandangan buat foto-foto cantik gitu kan habis itu nanti kita mau naik gondola ke atas ikutin terus, oke bye-bye oke guys sekarang kita udah nyampe buat lihat pemandangan danau Wakatipu namanya ini gak tipu-tipu nih ini namanya lake Wakatipu gak jauh dari tadi dari tempat kita makan burger ini emang danau nempel sama City Queenstown ini bagus banget nah disini juga kalian bisa dapetin naik shot over jet ya harganya tadi gue cek 135 dolar kalian kayak naik perahu gitu buat kayak basically kayak arung jeram tapi naik naik jet ski seru sih cuma tadi kita gak jadi main soalnya airnya dingin karena ini lagi winter jadi kita decide buat lihat-lihat pemandangan aja sih view-nya bagus sekali guys dari tadi kita jalan view-nya bagus-bagus gue bener-bener gak tau by the way apakah suara gue bakal kedengeran atau enggak soalnya jadi gue udah beli make sebenarnya ya cuma gopro itu perlu adapter dan adapternya satu Australia abis dong GGWP jadi gak pake make deh kita lihat deh kedengeran atau enggak ya semoga kedengeran jadi sekarang kita lagi mau naik gondola nih see you up there oke guys sekarang kita udah habis naik gondola skyline sekarang kita di atas gunung paling tinggi gak paling tinggi juga sih cuma di atas gunung aja ini view gue langsung ke lake wakati bagus banget guys ini sudah parah instan bagus banget di bawah juga ada bagi jumping ya swing juga kalau kalian tertarik yang suka kalau kalian jiwanya lah kalian main banji jumping cuma gue enggak nah tadi itu di bawah kita bisa beli tiket gondola doang atau tiket gondola sama main go-kart go-kart gue penaksaran nih main go-kartnya sekarang kita mau coba main go-kart oke selamat menikminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkminkm Yo guys, jadi tadi gila, seru banget tadi kita abis naik lodgesnya, naik dari atas turun, kayak gokart gitu, seru banget Oke, jadi kalian kalau naik ke skyline ini, kalian gak perlu bungee jumping kalau gak berani, kalian gak perlu swing juga kalau gak berani Kalian naik lodges aja seru ya, lodgenya itu ada paket dealnya kalau gak salah sama gondolanya Jadi beli paket dealnya definitely worth it banget Seru banget, sekarang udah jam 6, kita mau balik ke city kayaknya mau pergi makan, habis itu balik ke hotel, oke, see you guys there Oke guys, jadi come on time tuh, habis kita pergi makan, kita makan malam di restaurant Thailand by the way Enak juga, mungkin karena udah lapar kali gitu, baru dapet tempat tuh jam sekitar jam tujuan, jam 8, kita selesai dari gunung tuh, dari skyline maksudnya tuh jam 6 Jadi kayaknya udah udah lapar, jadi kayak semua makan, habis itu kita langsung pergi ke hotel, habis pergi ke hotel, tidur, capek banget, jadi lupa bilang cursing So, thank you so much guys, for tuning in, jangan lupa juga di share, di like, di subscribe, oke Okay, see you, bye-bye